Masih bersama Yuga Ari Putra Belali Di tutorial kali ini kita bahas Sepul pompa air yang sudah terbakar Karena sudah menurunkan MCB listrik Ini sepul sudah nampak hitam Tapi untuk ikatannya kok belum terbakar ya Kita cari penyebabnya Semoga saja walaupun ini sudah hitam Kita lakukan tanpa menyepul ulang Kita bukar Inilah kondisi Lilitan dinamo atau sepul Dari pompa air Ini hitam ini terbakar atau apa Tapi kok untuk ikatannya masih utuh ya Tapi sempat menurunkan MCB listrik Ya sebaiknya disepul ya Tapi akan kita cari penyebab utamanya dulu Kenapa turun Saya curiga bukan yang hitam-hitam ini Kita bongkar dulu ikatannya Dan kita cari penyebab utamanya dulu Baru membahas yang hitam-hitam ini nanti Dan kita cari penyebab utamanya dulu 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 Terima kasih telah menonton! Kita cari penyebab utamanya dulu Kita cari penyebab utamanya dulu Kita cari penyebab utamanya dulu kawat yang konslet kawat primer dan sekunder kita songkel kawat yang setar dulu nampaknya pernah dibenahi juga ini sudah ada sambungan-sambungan oh ini dia ini ada bekas terbakar kawan kawat sekunder ada dua kawat yang terbakar nampaknya bersentuhan dengan kawat utama atau primernya ini adalah penyebab utama sehingga pompa air mati ya bahkan bisa menurunkan MCB ini ada dua kawat yang luka oke bersentuhan dengan yang kawat utama kita fokuskan yang ini saja kita fokuskan yang konslet kalau yang kawat hitam-hitam nanti cukup kita pernis saja ya walaupun seharusnya tetap disebut tapi kita coba kita coba ya ini yang hitam ini nanti cukup kita kasih pernis saja mungkin ada yang luka biar tertutup oleh pernis ya semoga berhasil ya semoga berhasil ya tanpa menyempul ulang ya tanpa menyempul ulang karena saya hanya fokus ke yang konslet ini kawat primer dan sekunder yang konslet ya konslet dengan yang luar kita persiapkan mic ini plastik plastik Mika seandainya berhasil hanya sebagai referensi saja ya mungkin tidak tidak harus ditiru ya tidak harus ditiru karena yang hitam ini tetap lebih baik disepul ulang yang sudah berwarna hitam itu berarti ini baratnya ya mencoba saja walaupun sudah hitam masih bisa terpakai atau tidak masih bisa menyala dengan normal atau tidak yang luka-luka kita bungkus dengan plastik Mika begini ya nanti kita kasih pernis sudah pada melekat bagus tidak goyang kedua sisi kita kasih plastik Mika plastik Mika plastik pentahan panas ini dapat beli di toko-toko elektronik toko pendingin atau toko kawatnya untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini untuk segera like dan subscribe ya karena channel ini menampilkan tutorial yang menarik dan bermanfaat tentunya kita kasih pernis atau perlak ya semoga berhasil ya kita kasih pernis lebih banyak ya lebih banyak dan nanti memasangnya kalau sudah kering ya ini kalau ada luka-luka biar tertutup dulu oleh pernis kalau bisa jangan ditiru ya karena lebih baik sekali lagi saya ulangi ini lebih baik tetap di 10 ulang ibaratnya ini uji coba saja nanti kita cek berapa ampere kalau menyala lo ya yuk kalau di upload biasanya berhasil kita kasih oscilator diantara selah-selah kawat primer sekunder menghindari hubungan singkat selamat menikmati 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 terima kasih